oke di konten kali ini gua gua akan bikin konten tutorial leomot revamp 2022 yg sia leomot ini role factor dan spesialisnya chest atau burst anjas makin badas dia Oh ya ini gua di advance bukan di original server karena di original server di original server masih belum ada yang belum seperti ini ya jadi gua di advance biar gua nggak bikin tutorialnya dua kali jadi cuma bikin tutorial sekali doang kalian pencet tab edit untuk tab untuk mengedit talent pencet nah kalian yang bawah ini kali pencet jenis atributnya kalian bisa Assassin bisa vector cuman kalau gue lebih suka vector ya guys ya karena ada lebih kuat dan pilih atributnya gua teatribut biasanya spell spam memperoleh 8% spell spam tambahan nih yang menyebabkan cocok dan talent skill biasanya Eternal blood bloodlust terus Deadly Dart sama weapon Master kalau weapon Master meningkatkan physical attack dan magic power yang diperoleh dari equipment talent dan skill sebesar 8% kalau Deadly Dart menggunakan skill bling atau dust meningkatkan damage serangan berikutnya dalam tiga titik sebesar 6% nah ini yang ethanol bloodlust ini yang paling bagusnya ya guys ya meningkatkan spell spam sebesar 4% nah terus setiap kali mengeleminasi hero lawan akan memberikan 1% spell spam tambahan hingga 10% jadi lu mendapatkan 8% dan 4% secara cuma-cuma jadi lu awal game udah dapet 8-4 12% jadi lu awal game udah dapet 12% spell spam secara cuma-cuma nah kalau lu ngekill nambah 1 sampai 10 jadi 22% ditambah 10% jadi 22% spell spam jadi lu saya melebihi festival of blood lah emblem yang sebelumnya dapat lebih lebih dua lah lebih dua doang tapi ini tetap aja sih bagus ya lanjut-lanjut ke talent utamanya channel utamanya nih gua dari semuanya sih ini doang sih Betel frenzy kini seri kurang bagus serius dah Hai tempat nah Ignatian juga yang ngata bakar itu kurang bagus Master SS juga kurang bagus ini doang yang yang gue pakai tuh kayak bagus banget setiap 0,4 detik serangan berikutnya terhadap hero kalau lawan memberikan dua persen fisikal dan magic live still tambahan selama tujuh detik hingga lima stak meningkatkan DMX yang diberikan sebesar 6% ketika stak menu jadi kalau pas stak lu 5% eh pas stak lu pas lu lu punya lima stak tuh kan udah maksternya itu DMX lu tuh meningkat sebesar 6% karena ini kan memberikan dua persen fisikal dan magic live still tambahan berarti kalau misalnya ini kalau lima stak berarti lu 10 10 10-10 persen fisikal dan dan 10 magic live still tambahan selama tujuh detik Gila sama tujuh titik lumayan lama lo lima stak lagi terus demeknya juga Ditingkatan juga menjadi di beli 6% Wow bagus banget sini emblemnya bro settingan itu aja kalian pakai ingetin ya Beto anda bisa tiga sprint flicker Vengeance gue nggak tahu cara bacanya gimana pokoknya tiga ini cocok buat sih leo mort dan untuk bulutnya kalian bisa talk boots maupun warrior boots yang kedua tuar X Hunter endless brute force wd kalau kalian gak mau brute force kalian bisa Athena ataupun Immortal nah kalau kalian mau Bang 22% spell form tuh kurang buat buat gua ya kalian ganti aja bloodlust kalian beli setelah kalian kalian mau ganti Hunter atau warx kalau gue biasa ganti warx kalau Hunter cekode ganti sayang sus jadi butuh buat lari buat ngejar musuh emang sih warx dapat lari juga cuman kan butuh stak butuh stak dulu kalau Hunter kan lu kewak bentar dong juga lari udah ada larinya bebas setelah kalian lah kalau misalnya ganti ini juga bebas setelah kalian kalau gue lebih suka kayak gini Oke lanjut ke penjelasan skillnya Oke lanjut ke penjelasan skillnya kita mulai dari pasifnya dulu ya guys ya pasifnya ini basic attack dari leomord dijamin memberikan critical damage kepada lawan yang memiliki HP di bawah 35% dijamin ya berarti itu udah 100% kayak kalau dapat critical damage kalau musuh darahnya tuh di bawah 35% terus memberikan 200dm2 persen yang mencoba kita coba sesuatu nih kalau misalnya ketika dong tidak itu bohong-bohong muntun biasanya mau untuk-muntun tukang bohong ya guys ya Coba kita coba lagi apakah benar ter coba iya critical dong kali ini muntun tidak bohong ya guys ya oke lanjut ke skill satunya ya guys ya skill satunya skill satunya ini leomord memperoleh 300 shield dan mulai mengumpulkan kekuatan menyebabkan efek slow kepada lawan kearah yang ditentukan sebesar 25% ketika mengumpulkan kekuatan selesai atau dibatalkan dia menikam pedangnya ke arah yang sama jadi mau mau dibatalkan atau tetap tetap sama ya guys ya terus memberikan hingga 800 fisikal damage kepada lawan yang terkena hit berskala dengan waktu mengumpulkan kekuatan jadi tergantung lu skill satunya tuh lama apa enggak kan skill satunya kan lama banget tuh kayak gini tuh nanti semakin gitu semakin lama semakin gede demenya ya kok bisa kayak gini doang atau cuman dapat 358 tapi kalau lama 695 jadi demek tuh lebih gede dan menyebabkan efek kena slow sebesar 40% selama satu detik kalau misalnya kayak gini kan kan kena slow 25% tuh kayak misalnya ini kan kayak gini nih tuh kena kalian kena slow 25% nah pas kena tusukan kan kena slow lagi sebesar 40% selama 5 detik jadi dia dua kali kena slow kalian kok musuhnya itu kena dua kali slow ya slow yang pertama yang belum kena nih tuh 25% dan yang kena nih kan selesai ternal kayak gitu 40% jadi lagi dua kali slow mana demeknya juga gede skill satunya ini tergantung dari lamanya kalian ya menggunakan satu itu demeknya sakit soalnya terus leomord dapat menggunakan skill ini kembali untuk mengakhiri mengumpulkan kekuatan lebih Allah lebih awal kayak misal dicepetin gitu tuh kayak gini gitu cuman lebih enak sesatunya ditahan jadi kalau kalian main awal-awal tuh kalian ya spam skill satu aja jalan nih itu pastikan last hit ya last hit minion Oke lanjut ke skill 2-nya skill 2-nya skill 2-nya leomord ini leomord melakukan charge ke depan leomord melakukan charge dengan cepat ke arah yang ditentukan setelah kalian ya mau kemana aja tuh nah terus kalau kena hero memberikan 400 fisikal demek pada lawan yang berada di dekat jalur dan tujuannya kayak gede tuh karena demek duanya menyebabkan efek slow pada unit pada unit lawan sebesar 30% berlangsung selama satu detik jadi kalau pas udah kena demek kena slow 30% selama satu detik slow semuanya boleh juga nih leomord ini oke lanjut ke skill 2-nya skill skill 2-nya ini leomord memanggil barbier barbier ini kudanya ya untuk berlari berlari ke betul fat dan menyebabkan efek menopbek kepada kepada seluruh lawan di jalurnya aku akan nih kayak gini nih tuh memberikan 550 fisikal demek kepada seluruh lawan di jalurnya jika kabar biar bersentuhan dengan leomord mereka akan memasuki mode mounted nih kayak gini ya memasuki mode mounted kayak gini tuh jadi berapa lamanya gua nggak tahu disini nggak dijelasin batu banget sih monton mode mounted leomord memperoleh skill set skill baru dia dapat menggunakan basic attack dalam area lingkaran dan bahkan ketika bergerak kalau ini nggak bisa nih kalian no ketika gerak nggak bisa basic attack nih tuh eh bisa juga dong tapi enggak enggak sebagus yang ini no enggak Maksudnya nggak bisa sambil jalan dia berhenti dulu coba kalau ini apakah dia berhenti dulu nih dia memasuki mode mounted ya kalau ini nah yang mode mounted nih bisa sambil jalan Oh koi tadi kan kayak jeda berbeda dulu kalau ini kayaknya dia nggak jeda dulu tuh dia nggak jeda berapa lamanya gua nggak tahu nih hanya gede-gede tulis sama si monton nah terus di sini nih selain itu menepati sumpahku selain itu dia memperoleh 60 movement speed dan 80 fisikal dan magic defense tambahan anjir ya kayak OP banget nih orang semua musik mode ini set 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 bisa sambil basic attack tuh shah seh kayak enak banget kayak buat ngerti ya set 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 coba aneh yang bisa sambil hita kalau ini nggak bisa tuh dia kayak berhenti dulu kalau yang tadi kan nggak berhenti Oke sekarang lanjut ke skill 1 yang mode mounted ya mode ultimate ini nah barbier melompat ke depan kayak gitu tuh memberikan 600 physical damage pada unit lawan di tempat dia mendarat di tempat dia mendarat tuh kayak gitu tuh menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% selama 1 detik berlangsung selama 1 detik di kebanyakan slow semua anjir skillnya coba lanjut ke skill 2 yang mode barbier barbier berlari ke depan ke arah yang ditentukan jadi bebas kalian mau kemana aja ya sama kayak skill 1 dan menyebabkan efek knockback pada semua lawan yang berada di jalurnya memberikan 400 physical damage tuh anjir kayak jadi tuh musuh kena efek knockback gitu ya bisa sabar kita coba nih bagaimanapun juga nih Oh kenal efek knockback didorong gitu sama dia nah lanjut ke eh ke emblemnya dah lanjut ke kombonya nih kombo yang paling enak ya disini kalian kita matiin aja tanpa cooldownnya komponnya yang bagus tuh ke-1 skill ultimate skill skill 2 clicker aja skill 2 hit hit ke-1 hit hit lagi skill 2 skill 1 ya gitu-gitu aja lah Bang gimana banggu gagal mulu ya kalian ya gua nggak lah nggak latihan sih Emang dulu sering memakai low-mort aja dulu nih kan skill 1 dulu ultimate multi-clicker skill 2 hit hit ke-1 wani kayak misalnya buat open war juga bagus banget sih ya Oke tutorial leomortifem nya tutorial tutorial leomortifem 2022 nya sampai sini aja kalau ada yang kurang kan komen aja gua nggak tahu apa yang kurang dari gua Oke komen aja pokoknya jangan lupa Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like comment dan subscribe Terima kasih sudah Bye 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 bye